Sidang terhadap pelaku penganian David Ozora AGH dikelarah pada Rabu 29 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait sidang ini, Ayah David Jonathan Latumahina menyatakan akan mendatangi sidang AGH yang beragendakan musyawarah diversi. Dikutip dari Kompas.com, kedatangan Jonathan ini telah dikonfirmasi oleh perwakilan keluarga David, Alto Luger. Alto menerangkan agenda sidang adalah musyawarah diversi. Namun lantaran keluarga korban telah menolak, maka kemungkinan agenda berlanjut ke sidang pokok perkara. Dengan kemungkinan tersebut, maka Jonathan akan berjaga di PN Jaksel pada pukul 10 pagi. Hal ini dilakukan karena dalam sidang pokok perkara, pihak keluarga korban biasanya akan dimintai keterangan. Jonathan pun akan ditemani oleh saudaranya yang juga juru bicara keluarga, yakni Rustam. Untuk diketahui diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Pengertian ini mengacu berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ada pun anak yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. AGH sendiri saat ini baru berusia 15 tahun. Kuasa hukum David, Melisa Anggraini mengatakan, meski keluarga korban menolak namun agenda musyawarah diversi harus tetap dilaksanakan. Alhasil agenda diversi pun hanya sebatas formalitas saja. Dalam hal ini upaya mediasi kedua belah pihak pun sudah tertutup karena keluarga korban menolak. Diketahui agak terlibat dalam penganian yang dilakukan oleh Mario Dandi yang menyebabkan David Auzora mengalami luka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!